. Otori Effendi alias Sweb 25 tahun, pelaku pembunuhan lima warga desa bunglai kecamatan peninjauan Oku mengaku tidak tahu kondisi orang yang ditusuknya. Tersangka yang terkesan tidak kooperatif ini berusaha mengelak saat ditanyai. Dea Kakuku Keruankan Lagia Pemati. Apegai hidup tidak saya urusi lagi apakah sudah mati atau masih hidup, kata pelaku Wacu Takacu saat diwawancarai berangkat ke Palembang untuk pemeriksaan kejiwaan. Sabtu 27 November 2021, Kapol Resoku, AKBP Danu Agus Purnomo mengatakan tersangka akan diperiksa oleh dokter ahli kejiwaan psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Sebab, untuk menentukan apakah tersangka memang benar-benar mengalami gangguan kejiwaan itu, harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis oleh ahlinya. Karena di Kabupaten Oku belum ada psikiater maka tersangka akan dibawa ke Palembang. Menurut Kapol Res, informasi yang beredar di masyarakat memang ada yang menyebut pelaku diduga ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Untuk membuktikan kondisi yang sebenarnya maka harus diperiksa oleh ahlinya. Katanya, diberitakan sebelumnya, warga desa Bunglai Kecamatan Peninjauan Oku berduka. Lima warga kampung satu tewas terbunuh akibat diamuk pelaku yang diduga orang dengan gangguan jiwa ODG. Otori FN di alias Sweb 25 tahun. Terima kasih telah menonton!